Seti, kenapa? Kalau aku mencintai dia, apa dia juga mencintai ku? Saka Wuni meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Ia menghindari Nyai Tumpak Seti yang kala itu hendak mengurut Arya Kamandani. Saka Wuni ada perasaan cemburu yang sangat besar kepada Nyai Tumpak Seti. Sebab itulah ia pergi. Saka Wuni ragu-ragu apakah ia mencintai Arya Kamandani? Apakah mungkin Arya Kamandani juga mencintai Saka Wuni? Ia benar-benar bingung dan benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saka Wuni terus memacu kudanya. Pergi jauh meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Ia berjalan tak tentu arah hingga akhirnya malam pun tiba. Saka Wuni tak jauh pulang ke rumah Nyai Tumpak Seti. Nyai Tumpak Seti merasa heran mengapa hingga malam telah larut Saka Wuni belum juga pulang. Hingga ia pun berinisiatif ingin mencari Saka Wuni. Dan ia berpamit kepada Arya Kamandani. Arya Kamandani berkata jika memang Saka Wuni orangnya tidak mau diatur oleh orang lain, ia akan pergi jika ia ingin pergi dan ia akan menetap jika itu kehendaknya. Namun dikatakan oleh Arya Kamandani, Saka Wuni masih tetap berada di sekitar sini. Karena buntalan dan pedangnya masih ada di rumah Nyai Tumpak Seti. Maka dari itu Nyai Tumpak Seti pun bermaksud ingin mencarinya ke sebuah candi yang letaknya tidak jauh dari Candi Awang Wontar. Di sana ada sebuah candi kecil. Kemungkinan besar Saka Wuni berada di sana. Dan Arya Kamandani pun memberikan izin kepada Nyai Tumpak Seti. Arya Kamandani menghantar kepergian Nyai Tumpak Seti. Sementara itu Nyai Tumpak Seti telah berada di sebuah candi. Dan benar saja ia melihat Saka Wuni tengah duduk melamun di sana. Saka Wuni! Jangan dekat! Jangan dekat! Jangan dekat! Jangan dekat! Jangan dekat! Jangan dekat!